PSE BONGKAR 3 KEJANGGALAN FORMULA E KPK TULI Ditulis oleh Nina Nur di Sewor.com Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Samara di channel TV Jurnal Masih soal formula E, proyek besar gubernur Anies yang tidak pernah lepas dari polemik dan berbagai pertanyaan Markibong, mari kita bongkar-bongkar Pada tulisan sebelumnya anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak Yang mengungkap hitung-hitungan dana milik rakyat yang sebenarnya sudah dikeluarkan oleh Anies Yang jauh lebih besar dari 560 miliar rupiah komitmen fee Lengkapnya ada di Sewor.com Sekarang giliran PSI, Partai Solidaritas Indonesia PSI semakin dikenal sebagai fraksi di DPRD DKI Jakarta yang paling vokal soal anggaran Bagus buat rakyat, tidak bagus buat tikus-tikus anggaran Saya respect dengan PSI yang kader-kadernya di DPRD DKI Jakarta tidak berhenti membongkar-bongkar soal anggaran Jangan berhenti ya Langsung saja, PSI khusus menyalurut komitmen fee sebesar 560 miliar rupiah Yang sudah dibayarkan Anies ke pihak penyelenggara balap Formula E Yakni Formula E Operation atau FIO Ada 3 kejanggalan yang diungkap oleh Wakil Ketua Komisi EDPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI Anggara Wicita Sastro Amicoyo Seperti dilansir media indonesia.com Pertama, perjanjian penyelenggaraan ajang balap Formula E adalah antara PT Jakarta Pro Pertindo atau JAKPRO BUMD yang ditunjuk Anies sebagai penyelenggara dengan FIO Tapi, yang membayar komitmen fee adalah dinas pemuda dan olahraga atau dispora Ini kan lucu JAKPRO perusahaan yang terikat kewajiban finansial Karena JAKPRO yang tanda tangan kontrak Tapi kok rakyat yang disuruh bayar menggunakan APBD via anggaran dispora Ujar Anggara Ternyata pihak dispora tidak ikut tanda tangan Lah kok disuruh bayar mau aja? Ini kalau di dunia hukum namanya pembayaran tidak terhutang Dan bisa dimintakan pengembaliannya jika kontraknya menggunakan hukum Indonesia Lanjut Anggara Anies tahu, paham Kedua, mencermati dasar penentuan nilai komitmen fee yang tidak jelas Komitmen fee untuk tahun 2020 sebesar 360 miliar rupiah Angka ini kemudian naik 10% pada tahun-tahun berikutnya Jadi untuk tahun 2021 Dispora sudah membayar 200 miliar rupiah Yang merupakan 50% dari nilai total komitmen fee untuk tahun 2021 Pihak dinas pemuda dan olahraga maupun JAKPRO Tidak bisa menjelaskan bagaimana ceritanya Pemprov DKI Jakarta Harus membayar komitmen fee ratusan miliar per tahun Apakah pemerintah kota Hong Kong, London, dan New York harus membayar komitmen fee Formula E? Itu semua tidak bisa dijawab Ada kesan bahwa JAKPRO menerima begitu saja nilai komitmen fee yang ditentukan secara sepihak oleh FIO Ucap Anggara Nah ini yang saya juga tanyakan sebelumnya Kalau kita sudah bayar buat tahun 2020 Kenapa tidak bisa dibuat buat pembayaran tahun 2021? Kenapa mesti bayar lagi buat tahun 2021? Acaranya kan yang tahun 2020 batal Kenapa gak dibalikin saja dananya? Kalau memang harus bayar lagi buat tahun 2021? Baik Anies maupun JAKPRO selalu menegaskan bahwa komitmen fee tidak akan hilang Kalau tidak hilang harusnya yang buat tahun 2020 bisa balik dong Sebelum bayar yang buat tahun 2021 Atau pihak Pemprov DKI Jakarta hanya tinggal membayar kenaikan 10% saja tiap tahunnya Ya enggak? Nah itu ngapain bayar 50% buat tahun 2021? Ketiga, ketidakjelasan nasib uang bank dari uang komitmen fee yang mengendap di bank Diperkirakan uang 560 miliar rupiah yang mengendap selama 1 tahun lebih di bank Sudah menghasilkan bunga puluhan miliar rupiah Dari sini ada potensi kerugian daerah yang perlu dicermati oleh penegak hukum Apabila Pemprov DKI tidak bisa menarik bunga bank tersebut Maka keuangan daerah dirugikan dengan perjanjian ini Ada banyak pertanyaan yang harus diterangkan ke rakyat sebagai pembayar pajak Saya mohon agar Pak Anies turun tangan sendiri menjelaskan ke publik Jangan terus-terusan lempar badan ke anak buah Pungkas anggara Jeleb banget bagian belakangnya Saya yakin PSI sudah mendiskusikan pengungkapan kejanggalan ini dengan ahli ekonomi Ahli bisnis dan ahli hukum Ini bukan isapan jempol ya Ada logikanya dan ada aturannya Secara umum pun kita paham bahwa ketiga kejanggalan itu memang benar-benar janggal Duit yang diomongin juga bukan ecek-ecek Terutama dalam kondisi pandemi sekarang ini Uang setengah triliun itu bisa untuk membantu ekonomi rakyat Bisa juga untuk membantu nakes yang berjuang melawan covid Dalam bentuk apa kek? Banyak sekali gunanya Jika tidak mengendap di bank dan gak jadi apa-apa selama setahun lebih Kalau melihat cara Anies memimpin dari keberpihakan pada proyek atau ambisi pribadi dan ketidakjelasan dana formula E Ya wajarlah kalau dia dicuekin sama warganya sendiri Masih ingat kan tulisan saya soal video Anies yang nyebrang dicuekin warga? Yang tidak wajar adalah kenapa hingga sekarang KPK diam saja Apakah di KPK tidak ada ahli hukum yang mempermasalahkan satu saja di antara tiga kejanggalan di atas? Atau KPK memang buta dan tuli khusus soal kelakuan Anies? Bravo PSI selalu dari kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Anies Antikritik Novel Bamukmin ancam pecat alilubis dari akta Advokat Cinta Anies Ditulis oleh Jaya Wijaya di sewar.com Halo Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Samara di channel TV Jurnal Inilah hebatnya Indonesia Seorang kurir dan mantan karyawan Fitsahat yang entah kapan sekolah hukum bisa menjadi orang penting di organisasi advokat yang bernama akta Atau biasa kita kenal dengan advokat Cinta Anies Jabatannya adalah sebagai ketua kode etik Penulis jadi bingung di mana harga diri para advokat-advokat yang ada di dalamnya Mau saja diatur soal kode etik seseorang yang tidak jelas asal-usul pendidikan dan bentuk giginya Salah satunya adalah alilubis yang pernah menjadi pengacara Ahmad Dhani dan Fadlizon Lumayan mentereng loh rekam jejaknya Terlepas dari dia berada di kubu yang berseberangan pendapat dengan penulis Penulis menghargai profesionalitasnya Yang ternyata teruji setelah berani memberikan kritik terhadap Anies Baswedan Yang sudah menyerah menghadapi COVID-19 di kota Jakarta Dan menyerahkan penanganannya terhadap pusat Kritik alilubis yang menyuruh Anies sebaiknya mundur bagi penulis adalah kritik yang biasa-biasa saja Namun pada akhirnya banyak bazar balai kota marah Karena akibat kritiknya tersebut Anies diejek underperform Padahal jika dipikir matang-matang tanpa kritik alilubis pun Selain bazar balai kota dan orang-orang sejenisnya Masyarakat sudah paham kok kualitas Anies seperti apa Berusaha tampil sempurna itu sulit dan menekan batin Apalagi membuat orang lain terlihat sempurna Itu sangat sulit Kita sudah berusaha bela mat-matian dan memujinya setinggi langit Malah orang tersebut menjatuhkan harga dirinya sendiri Dengan melakukan hal yang konyol Bazar balai kota sudah capek-capek memuji Anies Katanya Jakarta sekarang kemacetannya berkurang Tiba-tiba Anies menyerah terhadap penanganan COVID-19 Akhirnya orang-orang jadi sadar Kalau kemacetan berkurang akibat ganasnya COVID Yang membuat orang kebanyakan diam di rumah Setelah gagal pengangkat Anies tiba-tiba ada yang mengkritik Anies Dan menyuruhnya mundur Sakitnya tuh disini Itulah sebabnya Ali Lubis menjadi sasaran para bazar balai kota Termasuk novel Fit Sahat Sbamukmin Yang mengancam akan memecat beliau Bazar balai kota yang sering mengkritik Jokowi anti kritik Ternyata merekalah yang sebenarnya anti perbedaan pendapat Maka ketika kritikan terhadap Jokowi dibalas dengan klarifikasi Mereka menuduh Jokowi anti kritik Dilansir dari suara.com Saya sebagai ketua kode etik di akta Nanti akan memanggil dan menegur langsung Kepada Ali Lubis sebagai wakil ketua Bahkan bisa jadi pemecatan Karena Ali telah memberikan statement Yang menyesatkan untuk Anies Baswedan mundur Karena itu sangat berlawanan dengan garis perjuangan akta Yang jelas mendukung Anies Baswedan Kata novel Bamukmin kepada suara.com Rabu 27 Januari 2021 Sebegitu ngototnya novel Bamukmin mendukung Anies Memangnya kalau Anies mundur sumur jadi kering ya Dana hibah yang begitu besar tentu terlalu nikmat untuk disiasiakan Padahal Anies sendiri yang berkata Kalau menyerah menangani covid-19 Justru kritik dari Ali Lubis ini bisa menyelamatkan harga diri Anies Seperti pejabat Jepang yang jika gagal langsung mengundurkan diri Tidak ada yang menyesatkan Karena kritik Ali Lubis berdasarkan pada pernyataan Anies sendiri Yang menyerah Tapi ya apa mau dikata Kalau sudah berbicara soal kepentingan Maka gubernur terbodoh sekalipun akan diangkat menjadi gubernur berprestasi Hebatnya akta Bisa mempunyai ketua kode etik yang tidak mempunyai etika Seperti novel Fit Sahats Bamukmin ini Luar biasa Dengan begitu Ali Lubis harus segera memberikan klarifikasinya Bahwa itu adalah statement pribadinya Bukan hasil dari kebijakan akta Memang sudah sering Ali Lubis ini memberikan statement yang tidak sejalan dengan akta Berkaitan dengan kepemimpinan Anies Baswedan Sehingga membuat perpecahan di dalam tubuh akta Dan kalau nanti peringatan yang saya berikan Maka saya akan ajukan kepada pimpinan akta Untuk Ali Lubis dipecat Karena telah mengkhianati amanat warga Jakarta yang mayoritas memilih Anies Baswedan Kata dia Kesian sekali Ali Lubis Padahal statement beliau malah sebenarnya sesuai dengan nama akta Yang adalah advokat cinta tanah air Karena berbicara kepentingan negara Justru kalau ada yang tidak sejalan Maka orang-orang seperti novel Bamukmin ini yang dikeluarkan Tapi setidaknya kita menjadi tahu Masuknya novel menjadi ketua kode etik lembaga akta ini adalah bukti Bahwa lembaga ini dibuat untuk mendukung Anies Baswedan secara membabi buta Maka sebaiknya kepanjangan dari akta diganti saja dengan advokat cinta Anies Tidak perlu sok membawa tanah air karena hanya memalukan Indonesia Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Semarap amit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax